Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah telah menangani setidaknya 219 kasus dugaan pelanggaran pemilu 2024 selama masa kampanye di berbagai daerah Jawa Tengah. Saat ditemui dalam acara tembu wartawan, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Tengah, Ahmad Hussain menyampaikan ada 7.867 pegawasan. Berdasarkan pegawasan itu menunjukkan 219 kasus merupakan temuan maupun laporan. Sedangkan dari temuan atau laporan itu menunjukkan bahwa ada 74 dugaan pelanggaran yang tidak terbukti. Kemudian 13 kasus berkaitan dengan kode etik dan 2 kasus yang masuk sebagai pidana pemilu. Bawaslu Jawa Tengah juga menemukan adanya pelanggaran hukum lain sebanyak 23 kasus. Bahkan menurut Ahmad, sejumlah kegiatan kampanye terbuka yang dikelar di Jawa Tengah memang banyak ditemukan adanya keterlibatan anak-anak dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil pegawasannya, terungkap alasan keterlibatan anak-anak dalam kegiatan kampanye terbuka yakni salah satunya ketidaktahuan orang tua mengajak anaknya ikut kampanye. Namun selama ini apabila ditemukan anak-anak terlibat kampanye terbuka, pihaknya mengedepankan pencegahan terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.